Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini bersama Bang Madin Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang Dan Bang Yanto Ketua Tangerang Musik Community TMC Abang-abang bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya baik Ini pertanyaan pertama ditujukan ke Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang Bang Madin Bang Bagaimana sih Bang teman-teman Ini kan bicara tentang musik Bang Terutama ini ada mewakili TMC TMC itu kalau masa Tangerang Musik Community ya? Ya betul Ini Karena bicara tentang musik Bagaimana teman-teman komunitas musik ini bisa Bergabung dengan DKT ini Bang Ceritanya seperti apa? Gini Bang Madin Di DKT itu ada tujuh komite ya Kita menyebutnya Ada tari, ada teater, ada sastra, ada tradisi, ada sinematografi Dan termasuk salah satunya ada musik gitu loh Jadi memang Apa? Musik dan kesenian lain Yang ada itu Itu bagian dari yang diadvokasi oleh Dewan Kesenian Kota Tangerang Bagaimana kita memberdayakan seluruh komunitas-komunitas Sanggar-sanggar Grup-grup yang ada di Kota Tangerang Untuk bisa menjalankan peran dan aktivitasnya Dalam tataran Tataran yang memadai lah ya Terfasilitasi dan seterusnya Sehingga Ekspresi-ekpresinya betul-betul maksimal bisa keluar Karya-karya terbaiknya juga bisa muncul Nah persoalan itu kan memang bukan persoalan yang sederhana Itu persoalan yang krusial, yang rumit Yang terkait juga dengan regulasi yang ada di Kota Tangerang Posisi Dewan Kesenian Kota Tangerang adalah mencoba Menguatkan regulasi yang memberi Apa ya Yang memberi semacam peluang kepada teman-teman komunitas Untuk bisa beraktivitas Apalagi di masa pandemi sekarang ini Nah itulah positioning DKT gitu loh Dalam hal ini kita coba misalnya menego Dinas Kebudayaan dan para wisata Kita juga menego pihak-pihak pemerintah Untuk bisa membuka Lahan-lahan aktivitas Bahkan misalnya Semacam stimulus-stimulus Entah itu berupa dana Entah itu berupa program Entah itu berupa fasilitas-fasilitas Yang memungkinkan teman-teman komunitas Dan sanggar-sanggar Itu bisa memaksimalkan aktivitasnya Nah salah satunya adalah TMC ini Ini hanya faktor kebetulan Karena TMC Tangerang Musik Community ini Dipimpin atau diketuai oleh Ketua Komite Musik Dewan Senen Kota Tangerang Nah itu artinya di satu sisi Bang Yanto sebagai ketua TMC Yang juga merupakan Eh istilahnya leader untuk Menggerakan Kesenian-kesenian di Kota Tangerang Dalam pengertian aktivitas-aktivitas yang langsung Di sisi lain sebagai komite Itu juga punya kewajiban mengayomi Punya kewajiban advokasi Punya kewajiban mendorong Gitu loh Apa teman-teman seluruh komunitas musik yang lain Nah disinilah Positioning-positioning DKT Antara misalnya kewajiban Bang Yanto sebagai komite musik DKT Memberikan advokasi Pemberdayaan gitu Dan membuka peluang kepada Seluruh aktivitas kesenian Sisi lain Bang Yanto sebagai ketua Kalau apa TMC Langsung gitu loh Bergerak di lapangan Nah ini kan sesuatu yang menurut saya Ideal sekali untuk bisa dilaksanakan oleh Positioning Bang Yanto Ketika memiliki dua perantali Nah itulah posisi-posisi DKT Bang Medi Oh baik Komunitas musik itu di Tangerang kan begitu Luar biasa banyaknya Bang Artinya Untuk bisa masuk ke Dewan kesenian Tangerang itu Sebelumnya apakah harus dilakukan Persamaan ide Persamaan Apa Gagasan-gagasan Sehingga Dewan kesenian Tangerang itu Bisa menerima Menerima komunitas-komunitas Terwadahi oleh komite musik itu sendiri Nah ini Ini jangan salah persepsi ya Bahwa seolah-olah DKT itu adalah Sesuatu Institusi Dimana setiap Sanggar Anggota Atau komunitas Harus daftar Ini Salah persepsi menurut saya Artinya gini Dewan kesenian Kota Tangerang itu Bukan institusi Yang dimana Setiap Kelompok-kelompok kesenian Harus mendaftar Tidak Tidak juga harus Istilahnya menyamakan persepsi Dan segala macam Karena Bagi Dewan Kesenian Kota Tangerang Diminta Atau tidak diminta Artinya Dipercaya Atau tidak Dipercaya Istilahnya Seluruh memberdayakan Seluruh Sipitas Kesenian kita Ekosistem Kesenian kita Jadi Tidak ada Istilahnya Kita menyamakan persepsi Harus mendaftar dulu Tidak Karena kewajiban Dewan kesenian Kota Tangerang Adalah Ya tadi Memberikan Pemberdayaan Memberikan advokasi Memberikan Peluang-peluang Fasilitas Memberikan Dan mendorong Serta Memotivasi Teman-teman Untuk berkarya Terlepas dari Siapapun Yang ada di wilayah Selama dia Berada di Teritori Kota Tangerang Selama itulah Dewan kesenian Kota Tangerang Punya kewajiban Untuk membantu Dan mengaporkasi Atau memberdayakan Komunitas tadi Jadi tidak harus Misalnya Wah saya pengen nih Masuk bagian dari Dewan kesenian Tangerang Diminta atau tidak Minta Pengen atau tidak Pengen Komunitas itu Kalau dia tinggal di Kota Tangerang Komunitas itu memang Udah menjadi kewajiban DKT Untuk bisa memberikan Peluang Pemberdayaan tadi Saya kira itulah Makanya K.A. Dewan kesenian Kota Tangerang Mencoba bermain di Tataran Regulasi Kebijakan Yang terkait Dengan Pemerintah Untuk bisa Kemudian Pemerintah Apa Apa Kebijakan Kebijakan Yang terkait Dengan Apa namanya Seni budayanya Itu Bisa memberikan Peluang pada Pembinaan Pengembangan Dan pelestarian Kebudayaan Tadi Atau seni budaya Tadi Saya kira itu Baik Ini kemudian Bang Yanto Bang Yanto Kalau boleh tahu TMC itu sudah Berapa lama ya Iya Lumayan TMC itu Berdiri Tahun 2007 ya Artinya Dibentuk Diawali dengan event Yang kita pernah buat event Di Di kerpus pen Lapangan RPA ini Kita coba Kenapa Kita bikin Kenapa TMC Sampai berdiri Saat itu Kejenduhan Kejenduhan Teman-teman Muncul CD muncul Bahwa Terjadi stagnan Artinya Kegiatan-kegiatan musik itu Khususnya Band Lebih kita Konsentrasikan Di band Oh gak ada ini bang Oh gak ada ini mas Oh gak ada ini Oh kenapa Gak kita buat Satu wadah Nah itu Diawali Memang Biar teman-teman Percayalah Mungkin usaha Saya lebih 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 Banyak yang Senior Kita bikin Lu Teman-teman Percaya Abang pegang ini Supaya teman-teman Bisa bersatu Di Tangerang Gak bicara kota Gak bicara Kabupaten Gak bicara Tangerang Selatan Ya ini cuma itu Sebuah Penelisahan saja Yang memang Harus di Apa namanya Harus kita Akomodir lah Bahasanya Masukan-masukan Dari teman-teman Karena kalau Pas kejendahan Akhirnya Gak punya arah Gak punya arah Gak punya satu tempat Gak punya tunjuan Ya kemana muaranya nanti Mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman Karena banyak teman-teman Sampai saat ini juga masih Lebih banyak seniornya memang Nah dari senior itu Kita Dari senior di pas itu Kita coba adakan Semacam coaching klinik Denik pasi Dan sebagainya Kita evaluasi Di salah satunya Yang dekat-dekat ini kan Kita mau adakan event ya Nah salah satunya Yang Sekretar informasi aja Even band competition Student in action Percipan band pelajar Seprovesi Banten Intinya itu pelajar Karena di masa pandemi ini Kegiatan staff Sekolah yang wajib saja dari Kejenuhan dan kerepotan orang tua itu Sangat luar biasa Karena dia bukan seorang Basic Sebuah orang guru Harus mendidik Membina dan memberikan satu pelajaran Yang mungkin juga seorang Orang tua itu gak ngerti Itu salah satu pelajaran yang memang formal Nah bagaimana yang bicara kesenian Ya katakan high school ya Bicara kesenian sangat mati suri Gak ada apa-apa Baik di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya Mall dibatasi Tempat-tempat lain dibatasi Terus kita diam Nangis Ya gak mungkin Kita harus berbuat Nah kita coba bikin Lomba festival band itu virtual Ya mereka menyering data Untuk audio video Suka strechi Jika di atas 10 Kita sekses dan jadi 10 Kita akan adakan live streaming Kita juga didukung oleh teman-teman artis Yang dari Jakarta Teman-teman lama ya Kita coba mendukung Supaya adik-adik kita ini Benar-benar Yang semangat di musik itu Ya tentunya Ada ruang Buat-buat apresiasi Ada ruang Dia untuk berkomunikasi Ada ruang Dia untuk punya kreativitas Yang Ya harusnya memang Rewind kesedihan saya Yang matah-rewindah saya Sebagai ketokong itu Menjadi tanggung jawab juga Kalau semuanya diam Semuanya gak mau tahu Semuanya sebodoh amat Selesai Ya kan Kita semua disini Kegiatan ini memang Memang sosial Karena gak ada Gak ada apa-apanya gitu Ada pun Ada uang registrasi itu Sekedar buat Operasional itu Sudah gak cukup Tapi semangatnya teman-teman Semangatnya dari dorong Dari adik-adik yang tadi bawah Itu atau anak-anak kita Nggak mau Institusi Dewan Kesenian Kemudian dan komunitas Di kantoran musik Komuniti harus melakukan itu Om Medi Salah satunya itu Mau daftar gampang sekali Ada nomor WA Kita ada IG Ada website Kita ada email Dan lain sebagainya Itu sementara Ini gak boleh Diam Bergerak Nah ini menarik Artinya gini Ketika TMC Yang kemudian disupport Oleh DKT Membuka peluang Semacam Festival Ini adalah Satu tantangan Buat teman-teman band Yang hobi ngeband Terutama Pelajar-pelajar Bang TMC itu Jumlahnya berapa Kalau dilihat dari Sangar-sangar Komunitas musik Kalau Dan satu lagi Bagaimana abang Bisa membangun Sebuah komunitas musik Yang tadi katakanlah Jumlahnya Banyak ini Sehingga mereka bisa Akses sampai usianya Hari ini masih Akses Kalau dari Tahun 2007 Sampai tahun Sekarang Dulu Dari 2007 Sampai 2009 Kita aktif Kita cukup Cukup padat Artinya Sampai kita pernah Meredote database Yang ada di kita Itu sampai 500 group band 500 group band 500 group band Itu real Kenapa bisa ada 500 band Karena kita Setiap pengadaan event itu Database-nya kita catat Baik alamat Maupun nomor handphone Walaupun hari ini Mungkin Mereka sudah umur berapa Sudah punya kegiatan Yang mencinta waktu Harus update Ya harus update Nah Untuk update-nya Kita belum melakukan Secara tertulis Tapi secara Group WA Secara nomor Handphone yang Sudah kita terima Adalah sekitar Seratusan ya Yang sekarang Masih aktif Itu gendernya Apa aja bang? Gendernya Semua Hampir semua gender Hampir semua gender Tapi Dominan memang Pop dan rock Dominan Artinya Didasar Karena di audio Itu tadi Lagi di saat Teman-teman band Tapi Dominannya bukan Berarti itu aja Semua ada Cuman kan Hari ini Aliran musik Aliran musik Sudah muncul Banyak lagi Bahkan saya Sampai gak paham juga Ini musik Aliran apa nih Sampai gak paham Ada funk Tapi di dalamnya ada Semua ada Itu yang Apa namanya Yang Dilakukan oleh TFC Kita pernah buat juga Backwards to the next year Tahun 2009 Itu kita buat Recording Rekaman dan edar Kita bikin juga Kompilasi Likeshift namanya Dan juga edar Walaupun memang Tetap di merger label Cuman Tidak edar Tidak promo Maksudnya Tidak promo Di stasiun TV swasta Karena Terbentur oleh Biaya ya Tapi bukan itu Tapi karya-karya Yang memang Tidak bisa munculkan Aturan Itu yang kita Coba Kita coba Munculkan Mulai Apa namanya Indie-indie label Apalagi zaman sekarang Jaman digital Ya mesti kita manfaatkan Yang disini ada Youtube Ada Instagram Ada FB Ada Twitter Dan seterusnya Nah itu Itu yang kita Sekarang lakukan Medsos itu Kita maksimalkan Itu tadi Jangan sampai kita Stagna Kita diam Ya selesai semua Kalau semuanya diam Jadi tolong Bagi guru-guru Pembina Di sekolah Maupun di Sanggar-sanggar Dan ini Dibuka khusus pelajar Yang namanya Masih pelajar Silahkan daftar Beda sekolah Nggak ada masalah Yang penting masih pelajar Ya Ada sper baru lulus kemarin Silahkan Ya kan Silahkan Yang penting dia masih pelajar Itu aja Boleh dari sekolah A dan sekolah B Boleh gabung Boleh Silahkan yang penting pelajar Boleh juga dari satu sekolah Menyerimu berapa Boleh Ya Oh boleh sekolah A Boleh ke Boleh Lagunya bertemakan Perjuangan dan nasionalis Personilnya ada Anak SMP Ada anak SMA Boleh Boleh Yang penting pelajar Ya kan Itu aja intinya Boleh 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 Boleh